Sementara itu pemirsa jalan santai memperingati hari guru dilaksanakan minggu pagi 25 November 2018 di lapangan lagun Kota Selatan Badung. Acara diikuti para guru dan siswa yang dilepas wakil Bupati Badung Ketut Suyasa. Ratusan siswa dan guru mengikuti jalan santai serangkaian hari guru dan hutpegeri ke-73 di lapangan lagun Kota Selatan Badung. Peserta dilepas wakil Bupati Badung Ketut Suyasa. Omen hari guru itu diharapkan makin menegukan komitmen para guru untuk terus meningkatkan dedikasi dan loyalitasnya dalam membina para siswa, terutama dalam hal pendidikan karakter. Kepada bapak dan ibu guru, yang menjadi titik penting, titik sentral kita dalam pelenggaran pendidikan ini adalah bagaimana kita bisa meningkatkan dan memperkokok pembangunan karakter dari anak-anak kita. Karena inilah menjadi tantangan yang luar biasa, tata sangat berat bagi bapak dan ibu guru, buat kita semua juga dalam membangun karakter anak-anak. Jadi kita di mana mereka ini sekarang ada dalam alam dunia yang global, yang digital, informasi yang begitu terbuka, maka kecerungan berorong-orongan pada mentalitas dan moralitasnya cenderung akan besar, semakin kuat, dan semakin keras. Ketua PGRI Badung, Wayantur Adnyana mengapresiasi langkah para guru dan PGRI Kuta Selatan yang telah mampu melaksanakan kegiatan jalan santai kali ini. Ia pun berharap seluruh guru dan tenaga pendidik menjadikan PGRI sebagai wadah para guru dalam memperjuangkan aspirasinya. Kami sampaikan selamat kepada pengurus PGRI Kuta Selatan yang baru yang telah langsung berbuat, memfasilitasi segala kegiatan dalam berangkat hari ulang tahun PGRI yang ke-73. Karena satu-satunya organisasi profesi yang bisa memperjuangkan guru adalah PGRI. Nih, maka itu saya cekankan kembali, mari kita sampaikan aspirasi ke PGRI. Di sinilah letak momentum kita pada waktu ulang tahun ini, kita bisa bersenang bersama mendengarkan hasil daripada kegiatan ataupun aspirasi yang kami sampaikan kepada Bapak Bupati Badung, Bapak Wakil Bupati Badung, kepada yang instasi yang terkait di atas kita. Ketua PGRI Kecamatan Kuta Selatan Badung, Madi Korna, menyatakan, jalan santai peringatan hari guru dilaksanakan sebagai wujud simak ramal antar guru dengan siswa dan seluruh komponen pendidikan. Dengan demikian, mereka benar-benar merasakan manfaat keberadaan PGRI ini. Dalam sepatan itu, Korna juga berharap hari guru dijadikan momentum untuk mewujudkan kesejahteraan bagi guru dan meningkatkan fasilitas pendidikan terutama di Kabupaten Badung. Bahwa harapan kita bagaimana peningkatan kesejahteraan bagi guru-guru kita karena banyak guru-guru kita mungkin masih belum menikmati apa yang menjadi hak-hak mereka terutama di dalam pemberian insentif. Terutama kepada teman-teman kita, guru-guru SMA dan SMK yang kebenangannya ada di provinsi. Kita sudah sampaikan kepada Bapak Wakil Bupati, semoga ada regulasi yang bisa memperjuangkan guru-guru kita untuk SMA dan SMK. Kemudian juga guru-guru kita yang di swasta itu bisa adanya peningkatan untuk insentif. Jalan Santai Hari Guru di Kota Selatan mengitari kawasan Bualu, Nusa Dua. Pada puncak acara dilakukan pengundian door price yakni sebuah sepeda gunung. Dalam sepatan tersebut juga diserahkan penghargaan kepada para guru yang telah memasuki masa pensiun.